Intro Halo you love you love, aku Tristan dan selamat datang di konten I-Explore Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti video kita hari ini Aku mau jelasin dulu nih tentang konten I-Explore tuh apa sih sebenernya So, I-Explore merupakan salah satu program kerja di bawah divisi akademik dan profesi Dimana kita akan membahas hal-hal seputar I-Isma dan juga MSIB nih Nah tentunya hari ini aku gak akan sendirian karena aku ditemani oleh narasumber yang paling keci seficom Menurut aku sih temennya lo-lo pasti udah tau ya sama beliau So, ini dia Kak Rizna Putri Halo Kenalin, nama aku Rizna Putri Herbisa Aku jurusan ilmu komunikasi akademik 2022 Dan aku URD I-SMA di University of Colorado Keren banget ya Yolo Velo Maka dari itu kita hari ini mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah Yolo Velo kasih nih Buat dijawab oleh Kak Rizna seputar tentang I-SMA tentunya Oke, tapi hari ini wawancaranya akan dilakukan dengan mengambil telur-telur di wadah besikan stereofoam ini Dimana Kak Rizna akan membacakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Yolo Velo Yang sudah disampaikan di question box story Instagram Himailko Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai dengan pertanyaan pertama Boleh diambil? Aku merasa lagi pendian ya Oke, aku kasih ke kamu Yes Oke, pertanyaan pertama Pertanyaan pertama adalah Apakah program I-SMA itu benar-benar didanai penuh oleh pemerintah Kak? Oke, interesting Boleh langsung aku jawab? Boleh, boleh Oke Apakah program I-SMA itu benar-benar didanai penuh oleh pemerintah? Jawabannya adalah Tergantung Tergantung kamu ikut program apa Nah kebetulan aku sendiri itu ikut program reguler ya I-SMA Jadi aku memang didanai full oleh pemerintah Kayak misalnya untuk visa Itu nanti bakal di reimburs Kemudian untuk biaya pembelanjaan di sana Atau UKT lah ya Itu dibayar juga oleh pemerintah Kemudian aku juga dapat living allowance Dan juga supplement allowance Yang mendanai aku untuk kehidupan di sana Kayak misalnya untuk rent Terus untuk makanan sehari-hari Kemudian untuk transportasi umum Dan masih banyak lagi Tapi Ada beberapa juga nih Yang gak didanai oleh I-SMA sendiri Contohnya Aku harus imunisasi Aku harus cek kesehatan Untuk bisa dapet visa aku Nah Syarat itu Itu tergantung dari universitas masing-masing Sedangkan Kalau misalnya syarat yang tergantung dari universitas masing-masing Itu gak didanai oleh I-SMA Gitu Itu untuk yang reguler Kalau misalnya kamu ikut yang co-funding Itu ada salah satu teman aku juga Mungkin kalian kenal ya Teman ilmu komunikasi Dia didanainya cuma UKT Untuk living allowance Kemudian supplement allowance Kemudian visa Terus asuransi Kemudian juga biaya penerbangan Kesana dan kembali ke Indonesia Itu full Biaya sendiri Yang benar-benar dibiayai Itu cuma UKT Gitu Oke Kalau gitu Gimana kak Biar kita bisa didanai penuh oleh pemerintah Ada kriteria khusus gak? Oke Untuk kriteria khusus Gak ada ya Tapi yang pasti Kamu harus daftar program reguler Itu bakal didanai penuh oleh pemerintah Cuma memang ada beberapa Hal yang kamu bakal Ya mau gak mau Keluar dari doket sendiri Oke keren-keren Oke bisa kita lanjut ya Kayaknya ke pertanyaan kedua Boleh Oke misalkan Oke Oke Kak Arisna Gimana sih cara mempersiapkan Esai yang baik Untuk mendaftar IIS Kalau membahas tentang esai Jujur ada progresnya sendiri ya Tapi kalau mempersiapkannya Itu yang pertama Kamu harus sering latihan nulis Oke Iya harus sering latihan nulis Either diary Atau mungkin kamu suka nulis Secara sastra Misalnya puisi Atau cerita Itu bakal ngebantu banget Ketika kamu menulis esai Karena esai ISMA ini esai kreatif ya Jadi kita harus bisa bercerita Kita harus bisa menjual lah ya Menjual apa sih kelebihan kita Sehingga kita pantas Menjadi guardi ISMA Itu harus kamu latihan sejak awal Sejak lama Kamu harus bisa menulis dengan baik Kayak gimana Kemudian Struktur bahasa-bahasa Inggrisnya gimana Kemudian yang paling penting adalah Grammar Karena ketika kamu misalnya udah ter ISMA Itu grammar kamu dilihat Apakah kamu bisa nih Nanti mengerincakan tugas-tugas Dalam bahasa Inggris Kamu gak bisa grammar yang sembarangan Meskipun kamu bercerita jatuhnya Kamu harus tetap memastikan Kalau oke grammar ini sesuai dengan Bagaimana cara penulisan formal Di dalam bahasa Inggris Itu yang agak tricky ya Jujur Grammar is not my strong suit Jadi kayak Ketika aku nulis Oke aku bisa nih bercerita dengan Enak dengan baik Tapi setelah aku cek lagi Misalnya Cek grammarnya Oke Ternyata grammarku masih banyak yang salah Jadi ujungnya belajar lagi Belajar lagi Revisi lagi Revisi lagi Terus proofread Ketika kita selalu selesai menulis SI Kita harus proofread SI tersebut Mungkin ke orang terdekat Mungkin ke dosen Atau mungkin ke URDI ISMA Tahun lalu Yang mungkin kamu bisa kenal Lewat social media Kamu cek apakah kira-kira Ini sesuai gak sih Dengan kriteria ISMA Apakah grammarku Sudah cukup bagus gak sih Meskipun AI bilang udah oke Kadang-kadang Grammar yang dibilang sama AI Atau misalnya Atau korek yang lain Itu tuh belum tentu cocok Dengan tata cara penulisan formal Bahasa Inggris pada biasanya Jadi kita tetap membutuhkan proofread Kalo aku sendiri Itu proofread mungkin sekitar 4-5 orang ya Nge-proofread Jadi kayak aku 3 kali draft 3 kali nulis Dan itu tiga-tiganya aku proofread Untuk memastikan apakah SI aku udah oke Dengan kriterianya INSMA Oke oke keren banget Mungkin temen Yilofil lo bisa Mulai dari sekarang ya Untuk bisa menulis diary Atau Mungkin kalo temen Yilofil lo suka Nulis novel Atau cerita-cerita lainnya Bisa ya Jadi Kemampuan dasar untuk menulis SID Oke lanjut yuk Ke pertanyaan ketiga Oke boleh kak Oke kuning karena Yilofil Oh kuning Yilofil Ini spesial nih pertanyaannya ya Kita lihat apa isinya Oke pertanyaannya adalah Apa aja sih Kak Rizna yang perlu dipersiapkan Untuk mendaftar ISMA Dan harus mulai dari kapan sih sebenernya Oke apa aja yang perlu disiapkan Banyak Yang pertama adalah mental ya Karena pendaftar ISMA itu Seperti yang kalian tau Orangnya wow Amazing semua kualifikasinya Dan kita gak ada yang tau gimana ISMA meng-seleksi mereka gitu Apakah berdasarkan akademiknya saja Apakah berdasarkan akademiknya saja Atau apakah mungkin kemampuan magangnya Atau mungkin kemampuan SI-nya Itu kita gak ada yang tau Kayak menurut aku pribadi Semua hal tersebut itu berpengaruh Dalam seleksi ISMA Jadi ketika kita harus bertanya ya Kapan sih kita harus nyiapinnya Kalau aku pribadi nih Aku nyiapinnya dari SMA Iya Aku nyiapin dari SMA Jadi kayak Wow ada program namanya ISMA Aku harus nyiapin Aku masuk ke universitas mana Kira-kira Yang kemungkinan bakal Disukai lah ya Disukai oleh tim ISMA Oke mungkin top 10 Bakal lebih besar ya Apa namanya Peluangnya Tapi ternyata itu enggak ya Semua universitas memiliki Potensi dan peluang yang sama Malah siswa di universitas manapun Kemudian ketika aku masuk Aku harus berpikir Kira-kira aku ikut Organisasi dan kepanitian Apa aja Yang bisa bikin aku tuh Gak pelin-pelan Mungkin contohnya Pertama aku ikut Episentrum 2023 Itu tentang pendidikan Kemudian ketika semester 2-3 Aku ikut volunteer sebagai pengajar Di program namanya Taman Ilmu Itu volunteer jadi pengajar di SB Sekitar Jamin Angor Kemudian aku ikut lagi Sebagai salah satu Konsepter dari Episentrum 2024 Itu juga tentang pendidikan Tema yang kita bawa Dan aku kemudian jadi project officer Dari Episentrum 2024 Yang membahas tentang pendidikan Jadi semua track record itu Aku usahakan Agar sesuai Dengan pendidikan tersebut Itu untuk organisasi dan kepanitiannya Kemudian untuk dari hal lain Kegiatan lain yang non-akademik juga Aku ikut putra putri VIKOM Ya mungkin itu gak selain itu Dengan pendidikan Tapi aku tetap berusaha menonjolkan Oke ini masih ada hubungannya dengan fakultas Aku menjadi duta fakultas Aku merepresentasikan institusi pendidikan Tempat aku belajar Jadi ketika memang harus bertanya Kapan kita harus mau diprepare ISMA Itu dari awal banget Aku mau ikut ISMA Oke Kira-kira kegiatan apa aja Yang bisa aku ikuti Biar CV aku ini bisa mengkilau Jadi gak sekir ya mungkin teman-teman Tapi ini mungkin bisa menjadi motivasi Buat Yellow Fellow Untuk bisa mempersiapkan mulai dari sekarang ya Kalau misalnya teman-teman bener-bener pengen banget nih Untuk ikutan program ISMA Oke semoga menjawab Kita lanjut ke pertanyaan keempat Oke sekarang di grup Di grup Oke Kak Rizna Apakah program ISMA itu sebenarnya dapat dikonversi ke SKS? Kalau misalnya kita bahas tentang konversi SKS Itu tergantung dengan prodi masing-masing Kalau untuk prodi ilkom Ilmu komunikasi kita sendiri Jadi itu ada beberapa mata kuliah yang memang bisa dikonversi Jadi misalnya ketika kemarin aku mau doktor ISMA Aku konsultasi dengan desain wali aku Kemudian kata beliau Aku harus ngambil mata kuliah yang memang selaras dengan semester 5 nanti Jadi bisa dikonversi Kalau misalnya enggak Aku terpaksa harus mengulang Jadi aku misalnya harus ngambil mata kuliah yang sesuai dengan komunikasi Misalnya media Kemudian budaya populer Itu hal-hal yang masih sejalan dengan komunikasi Itu untuk di ilkom ya Untuk di beberapa prodi Itu terserah Kamu ambil mata kuliah apa Bakal dikonversi Prodinya tidak aku sebutkan Prodi yang ada di unpat lah intinya ya Itu terserah Mau ambil mata kuliah apapun Itu dikonversi Cuma memang mereka masih ada kegantungannya sendiri Kayak ilkom juga Meskipun bisa dikonversi Aku nanti masih harus ikut kayak sidang ya Cuma aku belum bisa menjelaskan secara detail Karena aku belum melakukan sidang tersebut Kemudian ada beberapa juga Yang memang bisa dikonversi full Dikonversi full Selama itu sesuai Satu aja Mata kuliahnya dengan jurusan dia Jadi misalnya contohnya ada temen aku di universitas lain Ini bukan di unpat Itu dia bisa dikonversi full Karena ada satu mata kuliah masih seles Yang tiga-tiganya itu sesuai dengan passion dia Dia ngambil history of jazz Kemudian dia ngambil tentang Angkasa luar Itu gak selaras dengan prodigian Tapi masih bisa dikonversi Karena ada satu mata kuliah yang sesuai Dengan prodigian Berarti kita harus pinter-pinter ya Untuk menentukan prodigian mana Yang bisa dikonversi Artinya di universitas bilian kita Oke lanjut yuk Ke pertanyaan kelima ya I guess Saking terpanahnya sampai bingung nih Pertanyaan berapa tadi Kamu juga keren Oke merah Eh tapi nih orangnya sih ya Oke ini menarik Aku juga masih bingung sebenarnya Gimana sih kak Cara menentukan universitas Dan jurusan yang kita pilih Untuk program IISMA Oke Cara menentukan universitas Dan jurusan yang kita pilih Itu menarik Karena setiap orang itu berbeda-beda ya Kalau aku sendiri Itu aku tentunya berdasarkan fashion Alhamdulillahnya Fashion aku di media Yang bisa dikonversi Ke mata kuliah di ilmu komunikasi Jadi ketika aku menentukan universitas itu Pertama yang paling aku cari adalah Aku mau universitas Di English speaking country Aku gak mau pelajar bahasa lain Aku gak mau beradaptasi Terlalu banyak lah ya intinya Karena yang penting Aku bisa belajar disana Gitu Itu pertama Jadi aku seleksi dari universitas Di Inggris Kemudian di Amerika Serikat Dan juga di Australia Dan New Zealand Oke Gitu Tapi Australia dan New Zealand ini Ini ternyata gak banyak universitas yang menerima APT Atau English Proficiency Test Yang aku ambil yaitu Duolingo English Test Jadi tersisa tinggal Universitas-universitas di Inggris Dan juga di Amerika Serikat Nah dari universitas tersebut Aku liat semua matulnya Dari semua universitas ini Kira-kira ada gak Yang satu universitas Empat-empatnya Itu berhubungan dengan media Media apapun deh Bukan populer mulai Media tentang budaya Kemudian media tentang Etika di media Etika komunikasi Pokoknya berhubungan dengan Komunikasi atau media Yang memang aku sedifaksionate disitu Terus aku ketemu Tiga universitas Yang pertama itu ada Leicester Terus Cornell University Dan yang terakhir ada University of Colorado Boulder Untuk Leicester sendiri ini di Inggris Dari tiga universitas itu Aku gak menentukan kira-kira Mana nih yang potensinya Aku lebih mudah masuk Enggak Aku menentukan Mana yang paling aku mau masuk Yang paling pertama itu Leicester Kemudian yang kedua itu Cornell University Kemudian yang terakhir University of Colorado Boulder Tapi tiga-tiga itu Aku sama-sama kayak Whatever I'm going to end up into Di universitas manapun itu That's the best place for me Karena memang aku sudah menentukan Dengan banyak pertimbangan Jadi Jadi apapun hasilnya Itulah tempat yang paling cocok Untuk aku belajar Dan aku terima di Universiti of Colorado Boulder Yang menurut aku memang tempat paling cocok Untuk aku belajar Dan gak kecewa juga ya Karena itu satu pilihan Udah terbaik gitu Alhamdulillah gak kecewa ya Apalagi alumni-alumni tahun lalu Luka dicerita Colorado Boulder Is a fun place Terus kayak banyak tempat hiking Aku suka jalan Kaki Jadi kayak I'm very excited To explore the place And to learn more Karena Fasilitasnya juga gak main-main Jadi so I'm really grateful I'm really excited to join the next year Isma program Oke Lanjut Pertanyaan ke Enam Enam Oke Lanjut ya Pertanyaannya berkaitan dengan Wah ini nih Ini mungkin yang Paling banyak ditanyakan Sama temen-temen ya Apa sih Kak Pertanyaan yang paling sulit Atau yang Unexpected gitu Paling gak terduga Saat Karisna Melakukan sesi wawancara Paling unexpected itu Sebenernya semuanya ya Karena lanjut ketika wawancara itu Aku gak boleh persiapan Jadi kayak Plank banget Aku sangat-sangat bergerikan Tapi mungkin Pertanyaan yang paling memorable Bagi aku Karena kayak aku kaget Itu adalah Faktor personal di diri kamu Yang bisa membuat kamu sukses Dan aku bingung Jawab itu apa Karena aku gak prepare Untuk pertanyaan tersebut Jadi aku Ketika dibahas Faktor personal Aku kira itu tentang keluarga Tentang temen-temen Aku bilang aku punya Support system yang keluar Kemudian Lingkungan aku positif Jadi aku bisa menjadi Sukses sampai sekarang Ternyata Yang ditanya adalah Dari dalam diri aku Oke Jadi aku harus berusaha Untuk menjual Tapi gak keliatan terlalu Koki Gimana ya caranya Waktu kemarin sih Aku jawabnya Gimana aku yang mudah Beradaptasi Itu satu Kemudian Aku yang selalu suka Dengan tantangan baru Kayak I'm trying to Learn new things Everyday Every minute Every second Kayak Kalau bisa ada kesempatan Kenapa gak diambil Dan aku berusaha Untuk menjelaskan Aku yang daftar Isma itu Adalah salah satu Contoh Gimana aku terus Berusaha untuk Berkembang Gimana aku juga Mudah beradaptasi Karena meskipun Aku gak expect Ada pertanyaan tersebut Alhamdulillah Aku tetap bisa Jawab dengan lancar Jadi ya Mungkin itu pertanyaan Paling unexpected Tapi Kurah Aku harap ya Pewancaranya kemarin Si puas dengan jawaban Oke Kok bisa ya Itu unexpected Tapi Kak Kalau bisa aku ditanya Kayak gitu sih Mati di tempat sih Gak bisa Aku pasti bisa Aku dibantu doa orang tua Oke Kening ya doa orang tua ya Betul Kening banget Oke lanjut Kak Mungkin yang paling Signifikan ya Pertanyaannya Apa saja sih Tahapan-tahapan Yang harus ditemukan Untuk mendaftar Isma Untuk tahapan-tahapannya Sendiri Itu pertama Kita mulai dari Buat akun Oke Kita harus buat akun dulu Di portal Isma.asia.id If I'm not wrong Tapi yang pasti Di website-nya Isma Kemudian setelah buat akun Itu kita nanti Harus ngisi formulir Kita ngisi data diri Kemudian data orang tua Kemudian Detail-detail Seperti misalnya Kontak kita Kemudian juga Kita ngisi Seperti SI Ya Di situ juga Kita bakal mulai Ngebahas SI Di formulir tersebut Itu langsung ada pertanyaan Terkait dengan Tiga SI Yang akan Kita jawab Gitu Kemudian Setelah itu kelar Ini aku gak terlalu detail Bahasnya Itu langsung kita submit Kita tunggu beberapa hari Untuk keumuman wawancara Kalau sampai tidak Kemudian kita dapet Jadwal wawancara Kita wawancara Lalu itu Kita selama menunggu wawancara tersebut Kita harus ngisi yang namanya CV Curriculum Vitae Iya Jadi di situ kita ngisi Misalnya What am I passionate about? Kalau misalnya Aku harus mendeskripsikan diri Aku dalam satu kalimat What sentence would it be? Kurang lebih kayak begitu Jadi kita berusaha menjelaskan Ya Track record kita lah Organisasi Kepanitiaan Dan lain-lain Nah untuk kurikulum Vitae ini sendiri Gak ada deadline Gak seperti ketika kita ngisi formulir Ketika kita ngisi SI Kemudian juga Ya wawancara Emang sudah ditentukan waktunya Kurikulum Vitae ini Ya seselesainya Sampai nanti dengan pengumuman Tapi kalau bisa Diselesaikan dengan secepatnya Dari kurikulum Vitae tersebut Udah kita simpan Pengumuman Tapi aku menarik banget Tentang sesi wawancara Sesi wawancara itu dilakukan offline Online or Online Interestinya adalah Ketika kamu wawancara itu Kamu harus nyapin KTP Jadi kamu harus nunjukin KTP kamu Untuk membuktikan Itu memang diri kamu Kemudian Aku harus muterin laptop aku Untuk memastikan Aku sendirian di ruangan itu Jadi kayak Gak ada orang lain yang nemenin Jadi ketika memang Aku wawancara itu Aku muter laptop kayak begini Untuk ngasih tau ke wawancara Kalau misalnya aku sendiri Aku mau dibantu siapa-siapa This is me alone And the interviewer is native English? Kalau berdasarkan dari Apa ya Poster Atau mungkin Informasi yang disebarkan Kayak waktu Di ISMA sendiri Di Instagram story ISMA Itu mereka ngebuka Recruitment Wawancara Dan salah satu Kriterianya adalah Mereka dosen Di universitas di Indonesia Jadi wawancara aku kemarin Mungkin salah satu Bapak dosen ya Di universitas di Indonesia Dan beliau Englishnya tidak native Jadi memang kadang-kadang Aku agak Mix juga dengan deg-degan Aku kayak I'm sorry sir Can you please repeat What you saying? Karena aku juga udah deg-degan Terus mungkin bapaknya Sudah agak capek Karena harus wawancara Dari pagi Aku kebagian siang kemarin Jadi kayak Mix feelings Oke I can understand that Oke Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ke sembilan Oh ya ke sembilan Ke sembilan sih kayaknya Oh susah ya Ke sembilan berkaitan dengan Nah ini sih mungkin Jadi sebenernya udah disinggung Mungkin Kak Arisnya bisa jelasin lebih singkat Apakah banyaknya prestasi Dan pengalaman organisasi itu Menjadi pertimbangan Pulusan seleksi Oke Untuk banyaknya prestasi Dan pengalaman organisasi Menurut aku enggak ya Misalnya kamu punya satu pengalaman doa Sebenernya selama kamu bisa menjual hal tersebut Di SI Ataupun di wawancara Dan itu juga selaras dengan objektif Isma Itu Bisa Bikin kamu untuk menjadi URD Isma Tapi kalau misalnya Kamu punya banyak Terus ternyata gak selaras Terus kamu gak bisa Menjelaskan di SI Gak bisa menjelaskan di wawancara Menurut aku itu Gak akan membantu kamu Untuk lolos menjadi kemerdiri sama Jadi itu tergantung balik lagi ke kamunya Gimana cara kamu menjual Kemampuan kamu Menjual skill-skill kamu Yang sudah didapat di organisasi Dan di capai Oke jadi yang penting align ya Iya Untuk punya banyak prestasi Bisa woman's legs Betul Oke mungkin pertanyaan terakhir nih Sampai pertanyaan terakhir ya Oke gimana nih Agak dalam ya Agak dalam Oke ini Oke Nah ini Garis besar sesi wawancara Saat mendaftar program IISMA Itu seperti apa sih Sebenarnya Oke garis besar sesi wawancara Jujur Balik lagi kan tadi aku bilang Aku wawancara ngeblank ya Jadi aku usahakan Untuk menjelaskan seinget aku Tapi yang pasti adalah Yang pasti konfirmasi identitas Kayak tadi aku bilang KTP Kemudian pasti Kamu cuman sendirian di ruangan Kemudian Kenalin diri kamu Secara singkat Kalau aku kemarin Kenalin tentang universitas aku Major aku Terus Satu kalimat yang mendeskripsikan diri aku Aku cerita gimana Aku passionate terhadap pendidikan Karena memang di SI juga Aku membahas tentang pendidikan Kemudian nanti bakal ada pertanyaan Itu pertanyaannya biasanya Memang sesuai dengan Pertanyaan di SI Jadi kayak Kita ngejelasin ulang aja SI kita tuh apa Selama kamu memahami Apa yang kamu menjelaskan di SI Kamu bakal bisa Diwawancara hal-hal tersebut Biasanya Para interviewer Isma seperti itu Tapi kadang-kadang memang ada yang Out of the box Jadi mereka gak bahas tentang di SI Atau gimana Mereka tiba-tiba ngebahas tentang racism Atau mungkin yang lain Ada juga yang seperti itu Tapi kemarin Alhamdulillahnya Interviewer aku itu Sesuai lah Dengan prediksi seperti umumnya Ngebahas tentang SI Jadi yang pertama itu Aku ngebahas ulang Tentang academic Dan non-academic achievement aku At centrum Kemudian ngebahasnya Kayak misalnya Di kelas aku Bisa berlima kelas Kayak begitu Kemudian yang kedua itu Gimana plan aku Ketika di sana Kemudian aku juga ditanya Ketika aku balik Plan aku ini mau apa Dari Isma ini yang aku dapet Bahwa aku terapkan apa sih Di Universitas Pajajaran Kemudian yang ketiga Itu aku ditanyakan Tentang kesehatan Kayak Aku bisa gak nih Beradaptasi Dengan cuaca di sana Yang otomatis kan ketika aku datang Itu musim gugur Itu musim dingin Oke jati namor dingin Tapi kan dinginnya Tidak sampai minus Tidak sampai belasan Berajat ke bawah ya Jadi Aku harus menjelaskan lagi Apakah tubuh aku kuat Atau tidak Kemudian Kira-kira Culture shock di sana itu apa sih Aku udah riset dulu Oke aku udah riset Terus gimana Caranya aku mengatasi Culture shock tersebut Ya dan yang terakhir Sebetulnya aku sempat punya Closing statement ya Pantun Cuma sayangnya Itu aku terlalu deg-degan Terus kayak Bapak Yuda Oke terima kasih Rizna Oke sorry thank you Abis keluar Aku langsung dikit Kenapa aku tidak ngasih pantun Jadi Kalau misalnya nanti wawancara Kalian punya closing statement Jangan lupa untuk omongin Closing statement kamu Karena itu bisa jadi Bikin interviewer Lebih gila Sama kamu Menarik Menarik Oke mungkin Pertanyaannya segitu aja Untuk konten IExplore hari ini Aku mau mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Kak Rizna Tapi sebelum kita Menutup video IExplore kita hari ini Mungkin Kak Rizna bisa ngasih Apa ya Mungkin motivational words Kepada Yellow Fellow Oke motivational words Mungkin Prinsip ya Prinsip yang akhir-akhirnya Aku pegang Itu sebenarnya dua Yang pertama ini Aku ngambil dari Surat Alim Shiro Ketika ada kesulitan Pasti ada kemudahan bersamanya Kemudian yang kedua adalah Change start within yourself Aku punya mimpi yang besar Tapi Aku gak bisa merealisasikan Mimpi itu Sebelum aku merubah diri aku dulu Sebelum aku belajar lebih banyak Dan berkembang Secara lebih banyak Jadi aku mau merubah diri aku dulu Mungkin lewat Isma ini Kemudian nanti aku bisa merealisasikan Mimpi-mimpi aku yang lebih besar Gitu aja Oke wah Keren banget Change within Start within yourself It's very inspirational ya Teman-teman Oke Sekali lagi terima kasih banyak Karisnek mau menyempatkan waktunya Di konten AI Explore kita hari ini Buat Yolo-yolo Kiranya video ini bisa menginspirasi Bisa memberikan insight baru Perihal EISMA And mungkin kita akan ketemu lagi Di konten AI Explore selanjutnya Yang pastinya akan membahas tentang MSIB Oke mungkin sekian dulu videonya Sekian dan terima kasih Bye